Tentu saja menguntungkan ya, karena ya bisa membunuh tanpa menyentuh gitu Halo cuy, balik lagi di channel Alvin Putra ya Nah jadi ini mapat ya, karena saya jarang banget upload video Tapi tenang aja cuy, pokoknya di video kali ini saya bakalan ngasih video tips and trik seputar V-Fire lagi ya Nah tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, buat kalian yang mungkin baru ngeklik video saya pertama kali Jangan lupa like video ini cuy, share juga ke temen-temen kalian ya Terus jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Nah jadi yang udah like video ini terus subscribe terus share video ini Saya ucapin makasih banyak ya Pokoknya dimudahkan segala urusannya dan segalanya pokoknya ya Amin ya robbal alamin Nah jadi di video kali ini saya akan membahas 6 trik terbaru V-Fire ya Pastinya V-Fire dong karena game tercinta ya Nah jadi ke 6 trik ini bisa kalian coba di mode klasik atau ranked ya Saya saranin sih kalian coba aja di mode klasik dulu Kalau kalian udah paham tentang trik ini, kalian tinggal coba langsung aja di mode ranked Pokoknya menguntungkan banget trik ini cuy Makanya simak terus videonya sampai habis ya Yaudah kita langsung aja masuk ke trik yang pertama cuy Oke cuy, jadi trik yang pertama disini ada di map bermuda ya Nah lokasinya itu ada di bagian katulistiwa cuy Nah kalian tinggal pergi aja ke atas garasi ya Lewat ban cuy Di atas garasi itu ada seluncuran atau lounge spot ya Itu pokoknya namanya itu cuy Nah kalian tinggal naik aja di situ cuy Nah kemudian disini kalian arahkan aja Merah-merahnya itu di bagian tengah-tengah antara pohon yang ini cuy Nah kalian pokoknya arahin aja ke situ Terus merah-merahnya itu sampai hilang di batas jembatan ini ya Nah jadi kalian pasin seperti ini Terus kalian tekan tombol yang ini Nah setelah kalian udah terbang di atas langit Maka kalian akan jatuh di bagian rumah biru putih ya Di bagian hangar cuy Nah kalian akan mendarat di bagian gentengnya ya Nah jadi kalian disitu bisa ngumpet bersembunyi Atau ya pokoknya kalian bisa mengamankan poin kalian Kalau misalnya kalian lagi nge-push ya Nah disini juga bisa untuk tiarap Untuk nembak-nembak sekeliling bisa cuy Terus disini juga bisa ngeras Atau bisa masuk ke lantai 2 Tanpa melewati tangga cuy Ini cocok banget buat ngeras Kalau musuh kalian ada di lantai 2 ya Oke trik yang kedua yaitu Bug granat ya Atau granat kita itu gak ada damage cuy Nah jadi gimana caranya Nah untuk caranya jadi sangat simpel cuy Nah ketika kalian mempunyai granat ya Item sebuah granat ya Kalian langsung aja lempar cuy Lempar ke depan kalian ya Terus kalian tekan tombol history Di hp kalian Nah tunggu sampai sekitar 2 detik atau 3 detik ya Terus kalian masuk lagi ke game free fire nya Nah ketika kalian udah masuk di dalam game free fire Terus kalian mendekat ke granat tersebut Maka damage nya gak akan masuk ke kita cuy Alias kita kebal terhadap granat ini gitu Nah ini trik terbaru ya Jadi ya trik atau bug Ini gak tau Pokoknya kalian nilai sendiri di kolom komentar cuy Oke cuy Kita lanjut trik yang ketiga ya Nah jadi trik yang ketiga itu Ini adalah tempat persembunyian Atau tempat untuk ngedok ya Nah jadi buat kalian yang mungkin lagi ngepush Ngamanin rank Atau lagi pengen banget ke master Tempat ini cocok banget buat kalian coba Karena tempat ini menurut saya aman banget buat ngamanin point Nah jadi tempatnya itu ada di sekitaran shipyard Dan riverside Itu ada jembatan ya Ada jembatan kayak Beton tinggi gitu Nah kalian tinggal Pergi aja ke jembatan situ cuy Nah untuk cara naiknya disini itu kayak ada lubang seperti ini ya Nah jadi kalian tinggal pergi ke bagian yang kiri cuy Nah kalian lompat ke bagian situ Terus kalian naik secara perlahan Dan ini hati-hati ya Karena takutnya nanti jatuh ke bawah atau ya sebelah kanan atau kiri nanti kalian malah ngedamage ya atau darah kalian ngurang cuy Pokoknya pas naik itu hati-hati ya Nah jadi setelah kalian udah berhasil naik ke jembatan Disini kalian tinggal bersembunyi atau ngeprone dan tahan tembakan kalian cuy Karena tempat ini cocok banget buat kalian ngamanin point cuy Pokoknya menguntungkan banget ya Nah kalau kalian udah ngeprone seperti ini Diusahakan itu jangan nembak cuy Karena kalau kalian nembak ya bakalan ada titik merah di bagian map Dan kalian akan ketahuan Karena tujuan bersembunyi disini itu ngamanin point ya Yaudah pokoknya kalian cobain cuy Oke lanjut cuy Jadi trik yang keempat itu ada di bagian map bermuda ya Terus ada di factory ya lokasinya Nah jadi di factory ini kalian bisa bersembunyi atau ya bisa naik ya Naik di atas tanki cuy Ini gak tau tanki apa ya pokoknya tanki cuy Disini yang kalian perlukan yaitu teman kalian 1 dan glue wall 2 cuy Nah disini saya sarankan kalian untuk memakai pet wagor ya Karena pet wagor ini bisa menghasilkan glue wall setiap 100 detik itu 1 glue wall ya Kemudian kalau kalian udah mempunyai 2 glue wall Terus kalian pasang aja langsung glue wallnya seperti ini cuy Nah disini gunanya teman kalian itu ini bertujuan untuk membuat sedikit bantuan ya Agar kita bisa naik ke atas glue wall cuy Nah kalau kalian udah di atas glue wall Kalian tinggal pelan-pelan aja pokoknya cuy Biar gak jatuh ya Nah udah kalian tinggal lompat aja langsung ke tanki yang ini cuy Udah kalian bebas mau nembak kanan kiri atas bawah itu Wah enak banget cuy disini cuy Langsung aja cobain cuy Waduh gila sih ini enak banget cuy Buruan Lanjut trik yang kelima cuy Nah jadi trik yang kelima ini ada di map bermuda ya Kita masih ada di map bermuda cuy Nah untuk lokasinya itu ada di shipyard ya Nah disini masih sama ya Kita pake launchpad atau seluncuran itu cuy Nah jadi disini triknya itu kita naik ke kayak keren gitu cuy Kayak ya kita ada di atas Terus kalau musuhnya di bawah itu enak banget buat ditembakin cuy Nah untuk caranya kalian tinggal langsung aja pergi ke launchpadnya atau seluncurnya cuy Nah terus untuk pengarahan titik merah-merah ini Kalian tinggal pasin aja seperti ini cuy Ini bakalan aku zoom ya Nah kalau merah-merahnya udah seperti ini Kalian tinggal tekan aja tombol yang ini cuy Nah kalau kalian udah di atas keren seperti ini Udah sih Ini kalau ada musuh di sekitaran shipyard Ini auto kalian lihat cuy Pokoknya aduh ini enak banget buat mantau musuh Buat nembak musuh Buat membunuh musuh ini enak banget Karena posisi kita itu ada di atas ya Jadi ya patut dicoba ya Dan ini ya menguntungkan pastinya ya Wah pokoknya patut kalian coba cuy Langsung aja cobain ya Nah untuk trik yang ke enam yaitu Ada di rumah Elbima Sakti atas ya Disini yang kalian perlukan cuma temen ya Jadi gluol ini ya tadi eksperimen ya Nah jadi kalian gak butuh gluol Kalian cukup membutuhkan satu teman aja cuy Nah jadi temen kalian tuh suruh jongkok di samping pipa ini ya Nah kalau temen kalian udah ada di samping pipa itu Kalian langsung aja naik di atasnya ya Dan kalau kalian udah berada di atas temen kalian Kalian suruh aja langsung temen kalian Untuk menghidupkan fitur ban yang terbaru itu ya Nah kalian pasti otomatis langsung loncat ke atas pipa ini cuy Nah kalian tinggal keker aja di bagian rumah El atas Pasti musuhnya ada disitu ya Pokoknya enak banget buat ngehit musuh yang ada disitu cuy Langsung aja tembak door headshot Kelar ya Nah jadi trik ini tentu saja menguntungkan ya Karena ya bisa membunuh tanpa menyentuh gitu Weh siap Aduh siap 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 Yaudah cuy mungkin segini dulu ya Untuk pembahasan ya 6 trik terbaru ya Di Free Fire pastinya ya Nah jadi buat kalian yang mungkin suka dengan konten seperti ini Jangan lupa sharenya cuy Share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa like video ini juga cuy Karena semakin banyak like Semakin banyak semangat saya untuk membuat video seperti ini Terus jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Karena kita bentar lagi menyentuh angka 2 juta cuy Jadi langsung aja kalian subscribe, like, dan share ya Yaudah selamat mencoba Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, dan share ya